Intro Lepas Thiago dan Joel Metip cuma-cuma, Liverpool malah berpanjang kontrak keeper pengangguran. Liverpool baru saja berpisah dengan sejumlah nama penting yang ada di dalam squad mereka. Kepergian Jurgen Klopp tentu menjadi fokus utama di Liverpool pada akhir musim 2023-2024. Namun selain Klopp, ada dua pemain yang juga ikut pergi dari Liverpool, yaitu Thiago Alcantara dan Joel Metip. Menariknya, di tengah isu soal kepergian nama-nama penting di Liverpool, ada satu yang rencananya akan dipertahankan. Satu pemain yang dimaksud adalah keeper ketiga The Reds, Andrian San Miguel. Menurut laporan Fabrizio Romano yang diikuti bolasport.com, Liverpool berencana untuk menawarkan kontrak baru kepada Adrian. Adrian sendiri memang memiliki kontrak di Liverpool yang akan habis pada 30 Juni 2024 mendatang. Sampai saat ini belum ada tim yang tertarik untuk mendatangkan keeper asal Spanyol tersebut. Kondisi itu membuat Liverpool ingin menawarkan kontrak baru kepada Adrian. Liverpool mengkonfirmasi bahwa tawaran kontrak telah diberikan kepada Adrian untuk bertahan dan melanjutkan karirnya di klub, cuit Fabrizio Romano. Keputusan Liverpool untuk memperpanjang kontrak Adrian memang cukup mengejutkan. Pasalnya, Adrian bisa dibilang tidak pernah terlihat bermain untuk Liverpool pada musim 2023-2024. Keeper berusia 37 tahun tersebut memang merupakan pilihan ketiga di squad Liverpool. Adrian sama sekali tidak bermain untuk Liverpool sepanjang musim 2023-2024. Bahkan Adrian terakhir kali bermain untuk Liverpool pada 30 Juli 2022 saat melawan Manchester City di ajang Community Shield. Sampai saat ini, Adrian telah bermain sebanyak 26 kali untuk Liverpool di berbagai kompetisi sejak bergabung pada musim 2019-2020 lalu. Dari 26 penampilan tersebut, Adrian hanya mencatatkan 7 kali clean sheets dan sudah kebobolan 36 kali. Geberakan Arnes Lott di Liverpool diawali dengan bersih-bersih squad Geberakan Arnes Lott di Liverpool diawali dengan bersih-bersih squad, pemain pilar bisa dibuang. Arnes Lott resmi menjadi pelatih Liverpool mulai musim 2024-2025 mendatang. Kepastian itu pun sudah dikabarkan oleh Liverpool lewat lawan resmi klub. Liverpool Football Club dapat mengumumkan bahwa Arnes Lott telah menyetujui kesepakatan untuk menjadi pemain kepala klub yang baru yang secara resmi mulai bekerja pada 1 Juni 2024 dengan tunduk pada izin kerja, bunyi pernyataan resmi klub. Pelatih berusia 45 tahun itu bergabung dengan The Reds dari Feyenoord setelah kesepakatan dengan klub. Eredivisi itu tercapai untuk jasanya. Lott akan menggantikan posisi Jurgen Klopp sebagai pelatih menyusul keputusannya untuk mundur dari jabatannya pada akhir musim ini. Lanjut bunyi pernyataan Liverpool. Arnes Lott akan memimpin Liverpool melakukan hitur pramusim di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat nanti Virgil van Dijk dan kawan-kawan akan menjalani Liga Pertandingan. Lott akan mulai bekerja dengan squad saat pramusim dimulai pada bulan Juli dengan perjalanan tiga pertandingan ke Amerika Serikat sebagai bagian dari persiapan untuk 2024-2025, bunyi pernyataan resmi Liverpool. Akan tetapi Arnes Lott kemungkinan akan memulai debutnya sebagai pelatih Liverpool di pramusim tanpa enam pemain. Bahkan tiga di antaranya adalah pemain andalan Liverpool yaitu Mohamed Salah, Wattaro Endo, dan Stephen Bacetic. Liverpool inti peluang rekrut Osman Diomande di musim panas ini Klub Premier League Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan back milik Sporting Lisbon Osman Diomande di musim panas ini. Dilansir dari Express, Liverpool tengah mengidentifikasi pemain bertahan Sporting Lisbon Osman Diomande sebagai target mereka di bursa transfer musim panas. Klub Premier League itu percaya pada potensi sang pemain muda dan sangat ingin mendatangkannya ke Anfield. Diomande direkrut Sporting pada bursa musim dingin tahun lalu setelah penampilannya yang mengesankan di Metiland. Untungnya, sang pemain tidak tampil mengecewakan saat ia melanjutkan perkembangannya di rumah barunya. Dalam waktu singkat, Diomande muncul sebagai nama yang dapat diandalkan di daftar pemain. Ia tampil dalam 38 pertandingan musim ini, mencetak tiga gol dan menyumbangkan satu asis. Ia mencetakkan rata-rata 1,4 tackle, 0,6 intercept, dan 1,6 sapuan per laga. Pemain bertahan berusia 20 tahun ini bermain sebagai back tengah dan memiliki fisik yang kuat. Ia adalah seorang pembaca permainan yang baik dan mencoba untuk memperbaiki posisinya. Ia sangat baik dalam menguasai bola dan tidak segan melakukan tackle ketika dibutuhkan. Namun, pemain muda ini masih harus meningkatkan kemampuannya melakukan duel di udara. Akuisisi Osman Diomande sepertinya merupakan kesepakatan yang cukup masuk akal, karena ia memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain bertahan kelas atas. Terungkap Ini alasan Sebi Alonso tolak tawaran latih Liverpool. Sebi Alonso sempat jadi target utama Liverpool untuk menggantikan Jurgen Klopp. Pria asal Spanyol itu akhirnya memutuskan untuk tetap bertahan di Leverkusen. Alonso kemudian mengungkapkan alasan dibalik keputusannya menolak kembali ke Anfield. Sebi Alonso sempat menjadi incaran utama Liverpool untuk jadi suksesor Jurgen Klopp. Namun, pelatih asal Spanyol itu memilih untuk bertahan di Bayer Leverkusen. Kini dirinya mengungkapkan alasan dibalik keputusannya tersebut. Pilihan untuk menolak tawaran dari Liverpool dan bertahan di Leverkusen merupakan sebuah keputusan yang diambil secara menyeluruh. Anda harus benar-benar memikirkannya, ini lebih tentang apa yang saya miliki, bukan apa yang Anda lewatkan. Ujar Alonso Satu hal yang pasti ikatan saya antara Liverpool dan saya akan selalu ada dan akan selalu kuat. Tidak ada masalah di antara kami berdua pasca menolak tawaran untuk menjadi pelatih. Tambahnya, musim 2023-2024 sepertinya memang berpihak pada Sebi Alonso dan Bayer Leverkusen. Walau gagal menjuarai Liga Eropa dan harus mengakui keunggulan Atalanta, mereka tetap sukses mematahkan dominasi Bayer Munchen dan menjuarai dua kompetisi domestik, Bundesliga dan di FB Pokal. Usai batal meminang Sebi Alonso sebagai pelatih baru, Liverpool tak membuang waktu untuk mencari suksesor Klopp. Kini mereka sudah resmi bermain di bawah arahan Arna Slott. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!